Oke teman-teman kembali lagi bertemu bersama saya Petualang dari Bali, Ngurah Santika Kali ini saya akan sedikit menjelaskan Bagaimana sih membedakan terotolan murai batu Semua jenis ya, murai batunya itu sama Murai batu Medan, Lampung, sama itu semuanya Oke sebelumnya silahkan subscribe dulu channel saya Biar saya lebih semangat memberikan informasi-informasinya Tentang semua burung pokoknya saya akan janjikan itu Semua burung Sekarang fokus ke murai batu Oke teman-teman Yang pertama Kita bedakan dulu dari jauh dulu ya Dari jauh, dari luar sangkar Ini sudah kelihatan ini mana yang jantan dan betina Sedikit kelihatannya Ini baru umur Satu bulan Satu bulan lebih tiga hari Satu bulan tiga hari Tepatnya 33 hari Sudah kelihatan ini Sudah mulai-mulai belajar makan mandiri Kita lihat dulu yang betina Ini dia yang betina kawan Kita bisa lihat yang betina Bentar dulu Saya masih megang dulu ini burungnya ini Susah ya Nah oke Ini lihat Dari dadanya Ini sudah kelihatan ya Bulu coklatnya ini Warnanya ini kurang pekat ya Coklatnya ini Kurang pekat Dan yang di bawah dagunya juga Di lehernya itu Coklat-coklat muda ya Coklat Tidak begitu pekat dia warnanya Itu yang paling kelihatan Sama warna hitamnya juga Hitamnya yang di warna coklat ini Nah ini Hitam-hitam dalamnya ini Agak keabu-abuan ya Bukan hitam pekat dia Nanti bisa dibedakan sama yang jantan ya Kita lihat dari matanya juga Matanya itu Pandangannya itu kurang tajam ya Sayu dia pandangannya Kelihatan Warna di kepala Nah ini agak abu-abu Abu-abu dia warnanya ya Teman Sama pokoknya semua Bulu-bulu yang hitam ini Dia agak abu-abu Kalau yang betina Di punggung juga Kelihatan abu-abu ya Warnanya Agak abu-abu Bukan hitam pekat ya Paruh Paruh pendek Pendek kecil ya Paruh pendek kecil Bodi Bodi kecil ya Pokoknya dia lebih kecil Dari yang jantan Itu kalau punya dua Kalau punya satu kan agak susah membedakannya Kecil apa besar Dia kan tidak tahu gitu Oke Ini yang paling keras ini Di dadanya ini Warna Warna coklatnya itu Kalau yang jantan itu Kemerahan dia Kemerahan ya Keras warna coklatnya Dan hitamnya yang di dalamnya itu Hitam pekat Bukan hitam keabu-abuan Oke Ini Sudah saya Berani pastikan ini Betina 99% Betina ya Oke Sekarang Saya mau ambil Yang jantan Oke Tunggu dulu teman Oke teman Ini dia yang jantan ya Kita lihat Warna bulu di dada Nah coklatnya ini Kelihatan kan Agak kemerah-merahan dia Agak kemerah-merahan Pokoknya pekat coklatnya Kita lihat hitamnya Yang di dalamnya Hitam pekat juga ya Bukan keabu-abuan Oke Sudah kelihatan Kita lihat dari mata Pandangan tajam 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 Lebih besar matanya Melotot Melotot keras dia Kalau lihat dari samping ya Sudah Kepalanya memang Agak kotak Karena ini dah Karena matanya yang melotot Makanya kepala Kelihatan agak kotak Kelihatan Kita lihat paruhnya Tebal Tebal dan lebih besar Bodi juga jauh lebih besar Ini Yang jantan ya Kita lihat Bulu di punggung juga Bulu di punggung dan di kepala Dia hitam Hitam pekat Sama coklat-coklat Yang disini juga Nah ini dia Di sayap Belakang sayapnya itu juga Keras sekali Warna coklatnya Kalau yang tadi itu agak pudar Oke Itu dah Perbedaannya Sudah jelas sekali Di umur satu bulan Oke Ini di umur satu bulan Ini sudah Sangat kelihatan Ini perbedaannya Jantan Dan betinanya ini Oke kawan Semoga membantu Nanti video selanjutnya Akan saya jelaskan juga Cara perawatannya Cara perawatan murai Biar dia cepat Gacor Oke Kawan jangan lupa Subscribe-nya Semoga video ini Bermanfaat Di bawah Terima kasih kawan Salam petualang Terima kasih kawan